Karena tersangka AP sakit hati Setelah diputuskan oleh saksi AD Tersangka yang ketiga Yang diamankan oleh penyidik subdit Sibar di Tristensus Padajara Metro Jaya adalah Saudara AP Ini Saudara AP Saudara AP Yang bersangkutan adalah Sebelumnya pernah dekat Dengan saudari AD Yang telah merekam beberapa kali Foto dan video Yang bermuatan konten pornografi Asusila, melanggaran Asusila Tanpa diketahui Dan juga tanpa izin dari saudari AD Setelah diamankan beberapa hari yang lalu Yaitu tanggal 10 Agustus Jam 1 dini hari Di daerah Cilangkap Camatan Cipayung Jawa Timur Akhirnya dilakukan interogasi Didahului dengan pemeriksaan Saudara AP sebagai saksi Awalnya Saudara AP tidak operatif Dan menyangkal Bahwa dia Dan tidak mengakui Dia telah merekam Menyimpan Menyimpan Apalagi menyebarkan Setelah disandingkan dengan Barang bukti Yang telah melalui proses Pemeriksaan secara laboratoris Terhadap beberapa Handphone Akhirnya Yang bersangkutan Tersangka AP ini mengakui Peran Tersangka AP dalam peristiwa Pidananya adalah yang pertama Memerankan Jadi ada Ada dua orang dalam video itu Memerankan dan merekam Merekam Video Yang melanggar Atau bermuatan Pelanggaran kesisilaan Atau pornografi Bersama saksi AD Pada tanggal 19 Desember 2022 Kemudian apa Motif tersangka AP ini Karena Tersangka AP Sakit hati Setelah diputuskan Oleh saksi AD Sehingga Tersangka AP ini Ingin mempermalukan Saksi AD Dengan menyebarkan Video tersebut Agar orang lain Juga bisa Berbagi Fantasi Dan sensasi Berhubungan badan Dengan Saksi AD Ini niatnya Sangat tidak baik Kasus ini Masih dikembangkan Tersangka AP Tidak bekerja Proses pembuatan Video ini Perekaman ini sudah beberapa kali Dilakukan oleh tersangka AP Di rumah Tersangka AP Dan saat merekam itu Tidak diketahui Tidak seizin Saksi AD Saksi AD Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independen Terpercaya Terpercaya Tersangka AP Terpercaya Terpercaya Mereka